Jadi, saya mengawali karir di Kecamatan Lumpuan pertama bulan Januari tahun 2020, yang terakhir di Juni. Pada hari ini, 10 Juni tahun 2023, telah dilaksanakan 105 Jabatan Camat Labuan periode 26 Desember 2019, Sampai dengan tanggal 3 Juni 2023, yang menandakan di bawah ini. Nama, Aceh Jarruji Sartiana Ekonomi, Pangkat Perbinan Utama Mudah, Jabatan Camat Lama. Selanjutnya, disebut pihak ke-1. Dua, Nama, Bayu dan Suara Sartiana Perubahan, Pangkat Pembina Empatah, Jabatan, Pelaksana Tugas Camat-Kecamatan Labuan. Selanjutnya, disebut pihak ke-2. Pihak ke-1, dengan pihak ke-2, melaksanakan setelah kelima Jabatan Camat-Kecamatan Labuan. Pihak ke-1, menyerahkan laporan pertanggung jawaban administrasi peruangan kepada pihak ke-2 berubah dokumen-dokumen sebagai berikut. Satu, Aceh Kantor Kecamatan Labuan. Terlampir. Dua, dokumen-dokumen terlampir. Demikian, berita acara sedang terima dari pihak ke-1 kepada pihak ke-2 sebagai pelaksana tugas camat-kecamatan Labuan agar dapat dipertanggung jawabkan sebagaimana mestinya. Ada pun hal-hal terkait pertanggung jawaban, pertanggung jawaban pelaksanaan tugas kedinasan sebagai pelaksana tugas camat-kecamatan Labuan akan tetap diselesaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ditetapkan di Labuan tanggal 10 Juli 2023. Pihak ke-1, Bapak Aceh Jarludi SE. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih. Selamat menikmati. 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 Saya selamat bertugas ramanan luar bersama dengan Pak Jambat Aceh Janurji, SK. Beliau adalah orang yang sangat luar biasa dalam menurut dan menjahit kerjasama lintas sektoral sehingga terbangun suatu kempatan dan istimewa. Saya harus selamat berkata oleh Pak Jambat Aceh Janurji dan mengucapkan terima kasih selamat pernah berkata untuk Pak Jambat Aceh Janurji, USE mudah-mudahan memberikan kesehatan masyarakat keluarga dan bagi PLT Pak Bayu selamat bertugas di Kecamatan Laguan dan semoga kita bisa menjalin kekompakan dan solid di Kecamatan Laguan. Terima kasih Bang Kumis. Dan siang ini saya didapingi oleh PLT Kecamatan yang baru dan bersama dengan rekan-rekan Kepala Desa di Kecamatan Laguan termasuk juga. Ada Paddan Ramir dan rekan-rekan media. Pada hari ini saya akan menyerahkan bukan hanya sebatas jabatan tapi semuanya termasuk juga kursi yang selama ini saya duduki. Boleh dikatakan ada yang menyampaikan kursi ini adalah kursi empuk dan kursi panas. Ya mungkin semua pekerjaan saya ke depan akan dilanjutkan oleh Pak Camat yang baru. Mudah-mudahan dengan kehadiran walaupun PLT, Kecamatan Baru ini bisa meneruskan cita-cita saya, cita-cita semuanya. Harapan masyarakat Kecamatan Laguan tentunya yang belum saya perbuat. Walaupun selama tiga tahun setengah ini mungkin tidak sedikit yang saya lakukan. Tapi tidak sedikit pula kekurangan-kekurangan atau pekerjaan yang belum kami lakukan. Di antaranya ada yang sangat mungkin, Renase, Pasar Baru, Laguan dan Alhamdulillah pas kebetulan beliau ini Pak Bayu ini tugas pokoknya adalah di Kambang pakwisasi pembangunan Kabupaten Panagelang. Mudah-mudahan dengan kehadiran walaupun sifatnya sementara tapi membawa berkah untuk semuanya. Amin. Dan pemeriksa inilah tempat nanti Pak Bayu ini untuk menjelaskan tugas seharinya dan nanti juga tidak lepas dari seluruh jajaran Kepala Dasar. Ini adalah salah satu bentuk kebersamaan dan disana juga ada Bapak dan Ramil termasuk tidak lepas dari semua awak mirip juga ada perwakil disana hadir. Dan coba Pak Camat. Siap terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, terima kasih Pak H.C. Makan Camat Raguan Pak ya, mudah-mudahan sebesar lebih sebuah rumah bakti, kesehatan menurut tempat barokah, bagi beliau sudah sukses di tempat yang baru dan disini kebetulan ada hadir para Kepala Desa, saya mohon dukungan dan bekerjasamanya dari semua pihak agar saya bisa menjalankan tugas, Bang Kumis ya, bisa menjalankan tugas saja dulu. Kalau baik, saya tahu saya juga, ya berarti bisa menjalankan tugas di sini, karena saya juga, walaupun sifat capaannya, tapi tetap saya harus melaksanakan tugas-tugas yang ada di Kecamatan Abang. Mungkin itu yang apa-apa saya sampaikan. Mungkin langsung saja nih, satu pertanyaan, wajar kalau media itu kadang-kadang kritis ya, karena gimana pun juga media selalu tahu tentang persoalan-persoalan minimalnya, tentang satu PR Pak Camat Aceh yang sempat sampai hari ini pun belum terlaksana, bahkan satu kegiatan proyek yang sempat monoinformasinya tertunda. Sementara itu adalah benar-benar merupakan satu kebutuhan masyarakat, bukan hanya Labuan, tetapi mungkin pandai kilang, terutama masalah drenase yang selama ini menjadi persoalan di Labuan, di pasar itu. Gimana Pak? Terima kasih terkait dengan drenase Labuan, kebetulan saya awalnya di Dinas PUPL, sehingga tahu persis kegiatan ini, dan insya Allah tahun ini akan laksanakan. Sekarang lagi pihak lelan, saya belum mantau, tapi bulan Juni kemarin itu sudah masuk ke pihak PBJ untuk dilerang ulangkan. Berarti yakin bahwa tahun ini ini akan dilaksanakan? Siap, dilaksanakan. Nah itu adalah PR pertama buat Gangbayu. Siap Pak Kumbis, perbedaan tidak ada perubahan lagi lah, kita bisa ambil manfaatnya untuk drenase Labuan ini, karena itu kata Pak Kumbis, sangat diwasa, berdasarkan manfaatnya baik masyarakat lingkungan pasar maupun masyarakat pebon pada umumnya. Siap Pak Kumbis. Jangan terputus, jangan terputus. Nah, pemirsa, acara demi acara telah kita saksikan bersama, dan acara berakhir dengan acara seramat tambah kepada para undangan yang hadir pada hari ini, dan masing-masing mengucapkan selamat tinggal dan selamat datang kepada Bapak samat yang lama dan samat yang baru. Dan ini rasa harum, terlihat jelas, ada satu kegembiraan, ada satu kesedihan, di mana perpisahan jabatan dengan berakhirnya pensiun Bapak samat, kecamatan Labuan Bapak Aceh Jarnuji, nampaknya menjadi satu kesan tersendiri bagi warga Labuan. Jasa-jasa Pak Samat Aceh selama bertugas di Labuan, mudah-mudahan membawa satu berkah, satu kesan, usaha untuk warga Labuan. Dan dengan hadirnya samat yang baru, semoga harapan warga Labuan akan bisa memberikan aspirasi-aspirasinya kepada Bapak samat yang baru. Dan inilah bentuk ramah-ramah perpisahan, juga pertemuan, perpisahan untuk Bapak samat yang lama, Bapak Aceh Jarnuji, dan pertemuan dengan Bapak samat yang baru, Bayu Danis Kuara Eshut. Dan rama-rama putrus, semua penghujung, ada rasa gembira, ada rasa sedih, di mana mau tidak mau, Bapak samat harus berpisah dengan kita, tetapi bukan berpisah untuk selamanya, hanya saja berpisah secara ketugasan, kedinasan di Kecamatan Labuan, yang akan diteruskan petugas estafetnya kepada samat yang baru, Bapak Bayu Danis Kuara Eshut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.